Kehadiran smartphone kini menjadi sebuah kebutuhan. Tapi tahukah kalian, di masa yang akan datang, HP akan punah dan akan digantikan oleh teknologi lain. CEO Nokia, PK Loonmark, mempikirakan smartphone akan usang di tahun 2030 dan akan hadir teknologi canggih nantinya. Menurut Loonmark, salah satu alternatif pengganti HP adalah chip yang tertanam di tubuh manusia. Selain itu, diperkirakan pertumbuhan perangkat seperti AR dan VR di masa depan juga lebih signifikan. Namun Loonmark tidak merinci perangkat yang akan menggantikan smartphone di masa depan. Loonmark hanya menjelaskan bahwa perangkat pengganti smartphone akan ditunjang oleh konektivitas super cepat, 5G kemudian 6G. Meski jaringnya 5G baru mulai dirilis di beberapa negara, 6G kemungkinan akan segera hadir pada tahun 2030. Ada sejumlah perangkat lain yang digadang-gadang akan menggantikan smartphone. Yang pertama ada tattoo elektronik. Teknologi ini dirancang oleh sebuah perusahaan bioteknologi bernama Celtic Moon. Tattoo elektronik akan menganalisa dan menguturkan formasi dari tubuh manusia. Tujuannya adalah mengolah dan menampilkan formasi media serta olahraga. Selain itu, data akan berguna untuk mencegah dan mengendalikan penyakit dalam tubuh. Tattoo elektronik juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja fisik serta olahraga lewat tanda awal. Tattoo diletakkan pada kulit dan memiliki sensor kecil serta pelacak. Kemudian informasi akan dikirimkan dan diterima melalui tinta khusus yang bisa menghantarkan hantaran listrik. Yang kedua adalah Augmented Reality atau AR. AR diketahui memang sudah tersedia dalam beberapa produk smartphone untuk mendukung kinerja perangkat. Tapi akhirnya teknologi itu punya perangkat sendiri dengan membuat pengalaman yang dipercaya dan efisien. Sejumlah raksasa teknologi seperti Samsung, Facebook, dan Amazon sudah berinvestasi pada teknologi ini lebih lanjut. Di prediksi, akan ada 50% tampilan yang dipasang di kepala pada tahun 2024 ini. Bukan lagi melalui ponsel, namun AR akan meramah pada perangkat lain seperti Google, Glasset, dan mungkin melalui Implant. Yang ketiga adalah Virtual Reality atau VR. VR juga sudah ada didukung pada sejumlah smartphone dengan menghubungkan pada headset dan mengunduh sebuah aplikasi. Sejumlah perusahaan termasuk Samsung, Microsoft, Nokia, dan Intel juga tertarik dengan teknologi ini dan sudah melakukan investasi besar. Yang bisa dapat smartphone tidak diperlukan lagi untuk masuk ke dunia VR. Sudah ada perangkat seperti HTC, 5.3, dan PlayStation VR yang menjadi pintu masuk ke sana. Yang keempat, Artificial Intelligence Voice Assistant. Voice Assistant sudah bisa digunakan dengan perangkat terpisah dari smartphone. Alexa, Siri, hingga Cortana sudah bisa membantu kehidupan sehari-hari dari membesar makanan, memberitahu informasi cuaca, serta membantu navigasi. Di masa depan, diperkirakan kontrol suara AI jadi cara menjawab pertanyaan di Google. Sebuah penelitian 2019 menyatakan 20% seluruh interaksi dengan smartphone melalui Assistant Virtual. Jumlah itu akan terus tumbuh seiring kemajuan teknologi di masa depan. Yang kelima ada PIN AI. Baru-baru ini, The Verge mengucapkan adanya perangkat bernama AI PIN. Perangkat ini baru saja dirilis sebuah startup bernama Human. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan HP, dan harus ditancapkan pada baju penggunanya. Setelah itu, informasi dalam perangkat akan bisa diakses langsung di telapak tangan. Bagian tangan maupun tubuh lain akan menjadi semacam layar proyektor. Adapun cara penggunaannya pun sama dengan smartphone. Kontrol AI PIN bisa diakses melalui kombinasi seperti gesture maupun suara pengguna. Betulnya persegi 4 kecil mirip dengan bobot AI PIN hanya 34 gram, dan total dengan baterai menjadi 54 gram. AI PIN ini, perangkatnya dilengkapi dengan kamera 13MP. Hensi ini bertugas untuk memotret maupun merekam video. Untuk merekam video, pengguna hanya tinggal mengetuk atau tapping pada touchpad perangkat. Berikutnya perangkat akan mengeluarkan cahaya kecil yang menjadi petanda mode perekam yang sudah diaktifkan. Next, kinerja perangkat canggih ini ditopang oleh chip Snapdragon, masyarakat tidak diungkapkan jenisnya. Sementara itu, teknologi AI hanya menggunakan cat GPT-4 yang dikembangkan oleh pusat pembuatan cat GPT OpenAI. Terima kasih telah menonton!